musik 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 balik manenang cafe romadon dengan cari sahur ambil guyan-guyan hahaha lagi kopi ini? iya siap, refill ini dok? refill? dok aku tulisannya harus penglima aku penglima jadi begini ya mbak Leni ngomongan mau bahwa pemudik yang jumlahnya besar itu itu wajib juga dia mengetahui bagaimana kondisi kendaraannya pada saat mau berangkat itu penting sehingga tidak terjadi tidak hanya macet tapi bagaimana keluarga itu juga aman di perjalanan bayangkan lepi tulas juta orang eh 17 juta orang itu 17 ribu orang ya itu kemudian berkendaraan sepeda motor kemudian yang lain berkendaraan apa mobil kepadatan lalu lintas itu kan bertambah tinggi betul nah, leor hati-hati kemudian si kedua tidak ngecek kondisi kendaraannya sebelum berangkat itu juga akan membahayakan nah, sarannya kalau pemerintah menyarankan si ngangi sepeda motor yang di kota-kota besar itu kan disedihani mudik bareng betul, betul, enggak, enggak mudik bareng, itu digunakan fasilitasnya uang KAI itu aja sampai menyediakan gerbong khusus saat sepeda itu diangkut loh wah nah, jadi kan alasannya gini kadang cak, waduh, aku lah yang desa gak ada kendaraan pak gak yang ngubeng-ngubeng, makanya aku lupa sepeda motor kan begitu saya tahu lah Pak Kampung kan, atas yang ngubeng-ngubeng kok butuh kendaraan tuh ngaku lho, saya ini ngubeng-ngubeng lho eh, orang ngubeng jenengi silaturrohim antar keluarganya kalau dia pulang ke desanya itu kan dulur-duluri itu kan yang desa-desa sebelah nah, itu kan yang Pak Kampung jelaskan kan barusan ketika pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor iya nah, kalau yang misalkan menggunakan angkutan umum lah yang perlu dihati-hati ini apa nih loh, tetap harus berhati-hati karena menggunakan fasilitas umum pun itu harus praktis sampai bayangnya ya numpak kendaraan umum lu ngubeng jujur tuku tiket loro iya bapak ibu anaknya loro teman-teman cipangku tau gawa ransele papa betul karungnya limo gawa sepeda engkol panik kulun-teman iku minat oma maka ini lihat ga diaran ini gak pakai yang praktis jadi gak patung teruan tapi anaknya kairi dengan biasa tapi gak bahaya ini ribut barangnya oleh-olehnya terus anaknya kairi terus anak ini itu ma loон sotoh itu sebetulnya sayap pak saya dulu itu kan orang tua saya mudik meninggalkan saya pak saya terlantar di tapsiun pak oh jadi anakmu kayak anak stasiun dong iya wah manggani lah itu tadi lho ini contoh ya pemirsa ya anaknya jadi kayak begini kalau ditinggal di stasiun saya tak ngomong-ngomong ini cacau aku jadi ini wong boleh monggo misalkan mudik menggunakan kendaraan pribadi monggo tetapi bener katanya pak kampung tadi kuduti cek kendaraan ini prima apa enggak yang kedua misalkan memakai kendaraan bermotor roda dua oleh tetap masker ya kuduti pasang terus pemerintah juga tidak kurang-kurang untuk menyediakan apa jenis ini tempat tempat untuk berhenti nah kalau yang menggunakan kendaraan umum monggo tetap wong lewis kati rioyok akeh wong sing peteng jadi colong jubuk itu biasa karena untuk memenuhi tuntutannya di hari lebaran nah kakku sampean yang menggunakan kendaraan umum ayuk tetap dijogok waspodo nangguni awa idwi kalau jangan membawa barang yang berlebihan nah sampean kalau ini bener pak kampung ini saya mau barang yang berlebihan misalnya sampe muda cukup saya mau tas saya mau duit cukup saya rasa saya mau kulkas kasur saya mau karuan seperti minggat nah aku mau makanya kan kadang-kadang itu ini sering juga kenjaran pas waktu muda pakai sepeda motor sepeda motor jauhnya sama ini ditambahkan kayu mengguri ini ditumpahkan anak-anak etel lu barangnya ke ap ini truk jandeng sama sepeda motor pak, ini aku mau nanti pak ya iya aku mau nanti ini tiga winking niku kompor gas ya pak gak asik rekosonin bian sampai saki ya tetap rekoson ya pak ya artinya begini boleh kita menggunakan kendaraan bermotor roda 2 tapi kan yang paling utama itu keselamatan itu bukan hanya diri kita tapi orang lain juga nah kalau orang lain itu juga menghargai jalan raya menghargai pengendara lain kita juga merasa dihargai begitu pula sebaliknya berkendaraan lah yang santun sadari kecepatan nah mentang-mentang sepeda yang anjar kreditnya setas lunas gak sih dipol nih mulai nyetater sampe teka umay udah bayang no gak nganggirin sampe sembayang nih ngegas pul sampe teka umay kini suka bumi terus nah sampe sembayang kan kan bahaya pak keselamatan nih sampe kudu di jok bahaya ini aku juga gak kasih sombong pak kamu gak bunten aku juga kasih sombong terus koti opo contoh aku pak saya tahun kemarin itu ketika mudik kan bawa motor karena gak punya mobil iya gas saya los saya rim terus gak tekan-tekan pak iyalah ya gak lah iya itu niat moda pak nggak iku mau jadi selain juga memeriksa kendaraan pit atau tidak katanya yang pihak tadi juga dicek semua sebelum berangkat kan mobil kan biasa lah sebelum kita bengkel sih saya diwira terus mengbankel ya lekap ini ke bengkel si sepeda motor ya begitu tetapi itu juga tidak cukup itu ada saat berangkat Kondisi pastikan fit Saya itu nyetir ya Terus kemudian di pewajar kita itu Biasanya kalau tidak pernah Bukan supir antar kota Paling banyak rumah kendaraan Paling rong jam sih Paling rong jam sementok lah ya Maka kita pastikan Ketika berkendaraan itu Teruh batas kesehatan kita Paling tidak 2 jam kita berhenti Dan carilah tempat yang aman Untuk berhenti Karena sudah disediakan di sepanjang jalan itu Post-post, rest area Jadi istirahat yang nyaman Luruskan kakinya Nikmati suasananya Rasakan susu Nah, ini benar wong Jadi ketika Panjenengan mengetahui Tentang batas tubuh kita Mandek itu usahakan di tempat-tempat yang aman Yang istilahnya pemerintah di Jogok Ada rest area yang kita Kalau tahun Wigindu Aku kan ya budal Aku jeneng ini mengerti Batas tubuhku itu aku mandek sanggong Mandek itu kuburan Begitu aku yang lunggur Nah, kok disekar itu aku Oke, ini ada salam-salam untuk takon-takon Ini ada urusan yang di Pak Kapung Di Pak Kapung yang dijawab Oke, siap Assalamualaikum Cak Londo Oke, Waalaikumsalam Sakoncoan, ayo Besok ikut Bapak Bupati Datang ke Desa Taman Sari Saya PK Lasman Pengen request lagu Oh, Pak Lasman Pak Lasman pengen request lagu Ikhlas ngeteni Ikut besok ikut Bapak Bupati Datang ke Desa Taman Sari Oke, ngeten Pak Pak Sinan Pak Lasman Ngeten Pak Lasman Sakjanya kami juga pengen ikut Pak Bupati Tetapi kan ada di perintah kan Yuh 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 Kan yang ngetek Nah, misalnya beliau langsung Cak Dengan kru ikut Mudah Ini yang mana Cak Apa itu? Assalamualaikum Mbak Pia dan Cak Londo Waalaikumsalam Saya Oktad dari Gelagah Gelagah Wiroh Mau kirim salam buat Pak Agus Kurangin Apa itu? Ini Pak Agus Kurangin marah-marahannya Terus sering hotel Semoga puasannya lancar Ini Pak Ancet Ngapunten Pak Kampung Ini kalau Rodok ngeleming Ini kalau diwocok ngeleming Ancetnya Rodok ngeleming Ngarik Tapi yang jelas itu tadi Bahwa Mudik Mau disilakan Siapa yang melarang mudik? Enggak Tetapi memang Dua tahun yang lalu Bukan dilarang sebetulnya Tetapi karena Pemerintah sayang Nangguni Sampeyan Karena di tengah pandemi Nah Tahun iki Monggo silakan Yang memudek Tetapi tetap Mematuhi peraturan Atau persyaratan Yang dilakukan oleh pemerintah Cek nih Sampeyan aman Keluarga yang di Kampung Halaman Juga aman Jadi dia pengen ikut silaturohmi Ketemu keluarganya senang-senang Jangan sampai mengorbankan Kesenangan itu Karena kesusu Karena tidak siap Dan malah membawa hal yang tidak baik Betul Assalamualaikum Cafe Ramadan Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Tuh Saya Ini yang mau Mangsi Wah Eh Konek sekiranya Konek sekiranya Konek sekiranya gak tekan Dati teknisi Gak entang Lawang metu nih Wah Aku curiga Ini yang ngotor Satu Kamu dus nodusin Amu Kamu dus nodusin Juga kami Wah Ini nih Sampai salah Konek Pertalik Assalamualaikum Calondo Waalaikumsalam Saya Tommy dari Ajong Mau tanya Cak Sama yang ini gak pernah Tuku Kelambia Nyerta Kok Kawasan terus Eh Cak Kandang oleh Apamu Jawab Cak Aku Sekolah Kamian ganti Jadi Ngetan Cak Tommy Ngetan Ngetan Masalahnya Kenapa Kok saya selalu Menggunakan kaos Bukan karena Saya tidak Mampu beli Tapi Gak duit Duit Ngetan Dan Alhamdulillah Jangan Yang ini Cember Istilahnya UMKM itu Wah Luar biasa Akhirnya Merasa Iba Dan Aku Diendos No Yaiku DKI Asli Negratis Sama Nah Ini 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 Sesuai request Mau Salam Salam Kita Putar lagu Cak Lagu Lagu Negi Terima kasih Terima kasih.